Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di tengah pandemi krisis yang terjadi saat ini. Pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan saya Bintang EP. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya. Di tengah pandemi krisis yang sedang terjadi saat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu terus update dan menyaksikan atau menonton video saya. Saya sangat bersyukur. Di tengah pandemi krisis COVID-19 atau Corona yang sedang melanda dunia saat ini, tentu kita semua banyak terjadi hal-hal yang membuat kita yang tidak biasa kita lakukan. Dan kita dipaksa atau dituntut untuk membiasakan diri melakukannya. Ya, semisal kita yang awalnya tidak rajin mencuci tangan, maka kita dituntut untuk rajin mencuci tangan. Misalkan, yang awalnya kita sering berpergian kemana-mana, semisalnya ke mal, kemanapun, kita malah dituntut untuk stay di rumah, untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu mematuhi himbauan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Bahkan, kita sampai pun kehilangan pekerjaan yang selama ini kita sudah perjuangkan dan pertahankan. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips bagaimana cara menghadapi krisis yang sedang terjadi saat ini di negara kita hingga dunia yang melanda dunia saat ini dengan rasa ketenangan dan rasa syukur. Yang insya Allah, jika kita mempraktekkan dan Anda mengikuti tips dari saya ini, Insya Allah, hati Anda akan selalu tenang dan Anda akan selalu terbuka pikirannya hingga menjadi sosok pribadi yang bukan menjadi korban tapi berada di posisi yaitu bisa membantu korban atau membantu orang lain yang terkena dampak dari COVID-19. Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di tengah pandemi krisis yang terjadi saat ini. Poin yang pertama adalah poin secara intelektual atau kecerdasan wawasan yang kita miliki. Dalam menghadapi pandemi atau krisis atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini kita bisa menghadapinya dengan cara intelektual atau kecerdasan yang kita miliki. Maksudnya adalah jika Anda yang biasanya bersalaman dengan cara bersentuhan tangan Anda bisa merubahnya dengan cara salaman khas Sunda seperti ini. Misalkan khas Budaya Sunda ya Anda melipat tangan dua seperti ini dan Anda tidak bersentuhan dan yang kedua mungkin Anda juga bisa bertemu dengan orang yang Anda inginkan secara melalui via digital seperti aplikasi-aplikasi video call yang kini sudah banyak membantu dan memfasilitasi kita sebagai manusia untuk bisa berjumpa kepada orang-orang yang jauh di sana. Dan yang berikutnya menjaga jarak kita juga bisa memakai masker agar kita bisa menghentikan dan memutus rantai COVID-19 agar tidak tertular kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu antibodi secara intelektual atau wawasan, kecerdasan di mana manusia bisa menjaga dirinya dari COVID-19. Dan yang kedua adalah poinnya ada pada pikiran. Banyak orang di luar sana merekam apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan sehingga menciptakan sebuah pikiran dan perasangka di mana ia takut dengan sebuah penyakit. Dan akhirnya penyakit tersebut ia sendiri yang menciptakannya. Ada terus story di mana seorang Robert John yaitu asal dari Amerika dia pernah terkurung di dalam sebuah lemari pendingin. Saat terkurung di dalam sebuah lemari pendingin ia berpikir bahwa ia sudah tidak bisa lagi keluar dari lemari pendingin yang mengunci dirinya. Dan ia menuliskan sebuah surat untuk istrinya karena ia berpikir keesokannya atau beberapa jam lagi ia akan meninggal. Dan ia menuliskan sebuah surat untuk istrinya karena ia merasa ia akan meninggal. dan keesokannya ia ditemukan meninggal atau tewas dalam keadaan memegang secarcik kertas yang telah ia tuliskan untuk istrinya. Dan ia ditemukan oleh pegawai yang masuk kerja di pagi harinya. Dan ia telah tiada dan telah meninggal dalam keadaan membeku. Apa kesimpulan dari true story tersebut? Kesimpulannya adalah sesungguhnya dia tidak akan mati. Karena apa? Ia telah memprogramkan dan telah men-self-talkkan dirinya bahwa ia akan meninggal. Jadi, meninggalnya dia itu setelah ia lakukan dengan sendirinya. Itu bukanlah takdir, tapi nasib. Karena fikirannya telah terprogram dengan ketakutan yang menyelingkuti dirinya bahwa ia di dalam lemari pendingin yang terkunci di dalam lemari pendingin tidak akan bisa keluar. Padahal sesungguhnya suhu yang ada di dalam lemari pendingin yang terkunci oleh dirinya itu hanyalah 23 derajat Celcius dan itu tidak akan menghentikan jantung dari dirinya. Dan akhirnya terjadilah kematian dan berujung pada dirinya. Jika kita mengetahui kehebatan, kekuatan pikiran, tentu manusia tidak akan berani berpikir yang macam-macam, berpikir yang tidak-tidak. Semuanya pasti akan berpikir yang positif. Apa yang ia prasangkakan, apa yang ia pikirkan, semua terjadi kepada dirinya. Akhirnya ia meninggal, akhirnya ia benar-benar tidak lagi bisa terbangun. Karena apa? Sesungguhnya suhu di dalam lemari pendingin tersebut itu hanyalah 23 derajat Celcius saja. Akan tetapi, karena ketakutan, karena negative thinking yang membuat ia terprogram akan dirinya meninggal dan itu terjadi. jika yang saya katakan tadi bahwa andaikan manusia tahu betapa luar biasanya kekuatan pikiran, maka ia akan menarik segala sesuatu yang ia pikirkan dan itu akan menjadi sebuah realita. Dan poin ketiga, selain intelektual, pikiran, ada lagi yang ketiga, yaitu secara pendekatan diri secara ilahi. Apa yang saya maksud dengan pendekatan diri secara ilahi? Meskipun bencana yang sedang terjadi saat ini sedang menimpa diri kita, bukan berarti kita melupakan iman kita kepadanya. Ya, betul. untuk mendapatkan perlindungan darinya. Hanya yang maha kuasa, yaitu Allah SWT, di mana kita mampu mendekatkan dan menguatkan hati serta iman kita hanya padanya dan juga diberikan kebahagiaan serta kesehatan semua keluarga termasuk diri kita. Ketika kita mendekatkan diri secara ilahi, maka InsyaAllah dipastikan kita akan terlindungi sebab Corona yang terjadi saat ini kita tidak bisa mengubahnya. Tapi kita bisa mengubah respon kita. Kita bisa mengubah tiga hal dengan cara kita mempelajari apa itu Corona, bagaimana cara melindungi diri kita dari Corona, dan yang kedua kita selalu menjaga pikiran kita agar pikiran kita selalu positif, selalu baik-baik, dan selalu tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Dan poin yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada ilahi. Bahwasannya semua akan kembali kepadanya, semua akan mati, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya, hanya saja berbeda. Bagaimana cara mati, bagaimana cara meninggalnya, sebab semua yang terjadi, semua yang diciptakan oleh Allah SWT, itu semua adalah kehendaknya, termasuk juga Corona. Namun InsyaAllah, jika kita memegang tiga poin yang saya sampaikan tadi, yaitu Anda memiliki wawasan dan kecerdasan, mengetahui bagaimana cara melindungi diri dari Corona secara fisikal, dan juga mengetahui apa itu Corona, dan yang kedua menjaga pikiran agar tetap positif dan yang ketiga selalu mendekatkan diri kepada ilahi InsyaAllah, kita selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa karena Corona ini hanyalah sentilan kecil, teguran kecil dari Yang Maha Kuasa dari Allah SWT untuk kita banyak manusia don't drop karena teguran kecil coba bayangkan betapa betapa sudah bertahun-tahunnya kita diberikan kebahagiaan kebebasan oleh Allah namun hanya karena Corona kita menyerah hanya karena Corona hanya karena Covid kita ngedown kita drop dan ini sungguh menjadi salah satu pelajaran atau poin hikmah bahwa kita sebagai manusia harus kuat harus tangguh menghadapi ujian yang diberikan Corona saya katakan tidak bisa kita ubah tetapi kita bisa mengubah respon kita sehingga output atau outcome hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua amin karena apa output bisa berubah bisa terhasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika kita merubah respon kita kalau responnya selalu mengeluh aduh Corona membuat ekonomi saya jatuh ah Corona Corona perlu membuat saya terpuruk maka outcome atau hasilnya itu dipastikan akan membuat kita kecewa akan tetapi kalau kita bisa merespon dengan positif ini peristiwa Corona ini antinya kesempatan saya untuk bisa membantu orang-orang di luar sana yang terkena dampak Corona aku ingin bisa menjadi pemenang aku ingin bisa menyumbang agar aku bisa mendapatkan pahala agar aku bisa mendapatkan semua tabunganku di akhirat kelak nanti peristiwa Corona ini memang tidak bisa kita ubah jika kita meresponnya dengan positif maka tidak ada yang namanya saling menyalahkan pula tidak ada yang namanya saling berbut bahan sembako pangan dan lain sebagainya bahkan kita bisa saling membantu dan yang berikutnya kita bisa saling bersyukur bahwasannya dengan adanya kejadian ini kita menjadi sadar atas apa yang telah kita lakukan selama ini mungkin ada hal-hal yang negatif dan kita bisa memperbaiki itu dengan mengintropeksi diri dari kejadian yang diberikan oleh Tuhan ini itu saja yang ingin saya sampaikan saya yakin dan percaya video ini bermanfaat untuk Anda semuanya sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi selamat menikmati